Selamatkan kami, Budi. Halo, selamat petang. Berkini dengan Syarif, kali ini melaporkan masih dari Masjid Raya Al-Jabar di kota Bandung. Seperti yang tampak, masyarakat mulai diperkenankan untuk masuk ke Masjid Raya Al-Jabar pada waktu magrib ini. Jadi sebenarnya sholat berjamaah yang pertama dilakukan di Masjid Raya Al-Jabar bukan masjid. Bukanlah sholat tarawih berjamaah, melainkan sholat subuh, sholat magrib berjamaah. Dimana sebelumnya saat waktu asar ini masih ditutup untuk umum, namun setelah azan magrib berpemandang, masyarakat berduyun-duyun memasuki kompleks Masjid Raya Al-Jabar. Karena seperti diketahui, selanjutnya beberapa saat lagi Masjid Raya Al-Jabar akan menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah untuk pertama kalinya di bulan resusi Ramadan. Jadi untuk masyarakat yang hendak beribadah di Masjid Raya Al-Jabar, bisa langsung saja datang ke Masjid Raya Al-Jabar di Gede Bage, kota Bandung. Jangan lupa untuk menaati peraturan yang ada di Masjid Raya Al-Jabar, seperti untuk membawa kantong atau plastik untuk alas kaki, kemudian untuk menjaga kebersihan dan ketertiban Masjid Raya Al-Jabar, kemudian untuk menjaga barang bawaan dan anak-anak yang dibawa. Dan ya, masyarakat begitu antusias berlari-lari kecil untuk memasuki Masjid Raya Al-Jabar karena setelah tadi azan berkumandang, masyarakat dipertenankan untuk masuk. Dan kita akan masuk ke Masjid Raya Al-Jabar. Di sini air mancur sudah dinyalakan. Kita diminta untuk melepas alas kaki di sini. Warga bersuka cita karena bisa kembali masuk ke Masjid Raya Al-Jabar. Apalagi sudah diumumkan oleh Gubernur Jawa Baratidwan Kamil bahwa Masjid Raya Al-Jabar dibuka untuk sholat terawih berjamaah. Dalam waktu sekejap saja, masjid yang beberapa menit lalu ini kosong melompong mulai dipadati oleh masyarakat yang menuju langsung ke tempat wudhu ya. Bidipel, bukan? Silahkan mau sholat, katanya toilet cowok sebelah kanan dan toilet cewek sebelah kiri. Dan kalau mau wudhu di sini kayaknya bisa juga. dia yang kayak cumi-cumi itu. Ah, sepertinya mau turun hujan nih. Sudah ada petir-petir di kawasan gede bagian ini. Untuk yang punya wudhu bisa langsung ke atas. Yang belum punya wudhu bisa wudhu dulu di basement atau rubanah. Oke, sekian dulu. Karena di dalam nggak ada sinyal. Hato nuhun. Alhamdulillah, Alhamdulillah yang selalu dicintai Allah s.w.t. Alhamdulillah, hari ini awal dari Bapak Tuhan, awal dari kawasan antara Allah. Terima kasih. Selama saat akunya Ramadhan. Ya Allah, terimalai ibadah kami di bulan Ramadhan. di bulan Ramadhan. Terima kasih. Halo selamat malam lagi dengan Syarif kali ini melaporkan dari bagian depan Masjid Raya Al-Jabar masyarakat baru saja melaksanakan sholat terawih berjamaah ini sholat terawih berjamaah di Masjid Raya Al-Jabar ini terbagi dalam dua sesi ada sesi yang 11 rokaat kemudian ada sesi yang 23 rokaat sesi yang 11 rokaat duluan sudah memubarkan diri kemudian dilanjut dengan yang sesi 23 masih berlanjut di bagian dalam Masjid Raya Al-Jabar suasana di Masjid Raya Al-Jabar saat ini memang cukup ramai walaupun tidak sepenuh biasanya karena mungkin baru dibuka malam ini dan memang sampai saat ini yang hadir tadi baru untuk soft laki-laki baru di 15 soft dan kemungkinan akan berlangsung ya keramaian ini sampai besok dan sholat terawih di esok hari ini view yang sangat bagus untuk berfoto pada malam hari yaitu saat lampu-lampu di Masjid Raya Al-Jabar dinyalakan berupa lampu-lampu warna-warni dan semuanya menyala dari mulai menara sampai kubah utamanya jadi uniknya di Masjid Raya Al-Jabar ini dilakukan sholat terawih dalam dua sesi sesi pertama adalah sesi yang untuk 11 rokaat kemudian dilanjut dengan sisanya sampai 23 rokaat jadi kalau ada yang mau bersolat terawih berjamaah di Masjid Raya Al-Jabar mau yang 11 rokaat atau 23 rokaat semuanya bisa terakomodasi di Masjid Raya Al-Jabar dan tentu saja setelah itu bisa menikmati view dan menyantai sejenak menikmati arsitektur Masjid Raya Al-Jabar ini memang agak gelap ya disini cuma kalau secara langsung feel-nya bagus nih dari mulai kerlap di menara dan lainnya Alhamdulillah saat ini mungkin karena jemaahnya juga baru sedikit tidak terlalu penuh jadi lumayan tertib dan sama sekali tidak ada sampah kita tidak bisa ke dalam karena tidak ada sinyal di dalam padahal view-nya bagus kita bisa ngintip bentar kita coba ngintip yuk kita intip dulu di dalamnya seperti apa semudah-mudahan masih ada sinyal dan ini masih berlangsung soal tarawih berjamaah aduh yang 23 rokaan ini ramai orang berfoto-foto disini karena bagus ya ini wanginya kayak mewah banget terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sampai jumpa